DRI Regional Office Jakarta III menggelar kegiatan donor darah pada Jumat 14 Juni tahun 2024. Kegiatan ini diikuti ratusan pegawai dan terbuka untuk umum, PGS Regional CL Regional Office Jakarta III, Amin Teguh Prayitno, mengatakan kegiatan donor darah rutin dilaksanakan tiga bulan sekali. Bertujuan untuk membantu palang merah Indonesia kota Tangsal tetap terjaga stok darahnya. Selain itu, kegiatan donor darah ini juga sebagai bentuk kepedulian dan sumbang CBLI Regional Office Jakarta III kepada mereka yang membutuhkan darah. Menurut Amin, banyak manfaat kesehatan yang didapat dari mengikuti donor darah ini diantaranya mencegah risiko darah tinggi, jantung, menurunkan berat badan, dan memperpanjang umur. Amin mengatakan, sebagai bentuk terima kasih kepada seluruh karyawan yang mau menyempatkan waktunya berbagi darah, usai melakukan donor darah, pihaknya memberikan makan siang, vitamin, dan bingkisan. Kali ini kami BRI Jakarta III mengadakan lagi donor darah yang rutin kami adakan setiap tiga bulan sekali. Nah, tujuan kami mengadakan acara ini tentu untuk memberikan sumbang C kami kepada masyarakat yang membutuhkan darah, sehingga stok di PMI bisa terpenuhi. Selain itu, tujuan kami mengadakan donor darah juga untuk meningkatkan kesehatan pekerja ya, karena yang pertama dengan melakukan donor darah tentu banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Salah satunya bisa mengurangi risiko darah tinggi, jantung, dan masih banyak lagi manfaat-manfaat lain yang dari sisi kesehatan. Selain itu, dengan acara ini diharapkan juga meningkatkan rasa keikhlasan ya, kenyamanan kita karena kita telah menyimbangkan darah kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi untuk tahun ini sendiri sudah berapa kali Pak jatuhnya? Jadi tahun ini kita sudah melaksanakan dua kali ya, karena ini setiap tiga bulan sekali ya. Jadi kemarin di sekitar bulan Maret, kemudian ini di bulan Juni, dan nanti ke depan mudah-mudahan kita bisa selalu rutin, menyelenggarakan acara seperti ini tiga bulan sekali.